Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Bob Channel Bimbingan Online Matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Bagaimana cara mencari akar pangkat 3 Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bob Channel Dalam waktu 3 detik Ada pun syarat dan ketentuan disini Yang pertama adalah Harus bisa menguasai bilangan pangkat 3 1 sampai dengan 10 Kemudian perhatikan satuannya 1 pangkat 3, 1 9 pangkat 3, 729 Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8 8 pangkat 3, 512 3 pangkat 3, 27 7 pangkat 3, 343 4 pangkat 3, 64 6 pangkat 3, 216 Kemudian yang terakhir adalah 5 pangkat 3 Sama dengan 125 Perhatikan satuannya Dan istimewanya satuannya semuanya berbeda 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 Semuanya berbeda Kemudian perhatikan yang warna kuning 1 pangkat 3, 1 9 pangkat 3, satuannya 9 Satuannya sama 4 pangkat 3, satuannya 4 6 pangkat 3, satuannya 6 5 pangkat 3, satuannya 5 Kemudian perhatikan yang biru 2 pangkat 3, satuannya 8 8 pangkat 3, satuannya 2 Ini berkebalikan 3 pangkat 3, 7 Satuannya Kemudian 7 pangkat 3, satuannya 3 Perhatikan dengan seksama contoh berikut ini Akar pangkat 3 dari 1728 Caranya adalah Kita pisahkan 3 angka dari belakang 1, 2, 3 Ini 1 Kemudian cari bilangan Yang jika di pangkat 3 nilainya sama dengan 1 Atau mendekati 1 Yaitu 1 1 pangkat 3 sama dengan 1 Kemudian perhatikan satuannya Satuan disini adalah 8 2 pangkat 3 sama dengan 8 Sehingga hasilnya adalah 12 pangkat 3 Contoh berikutnya, perhatikan dengan seksama Akar pangkat 3 dari 12.167 Kita pisahkan dulu dari sebelah kanan 1, 2, 3 Cari bilangan yang bila dipangkatkan 3 nilainya 12 Atau mendekati 12 1, 8 Sudah melebihi Berarti angka tersebut adalah 2 pangkat 3 Kemudian perhatikan satuan Yang satuannya 7 3 3 pangkat 3 sama dengan satuannya 7 Sehingga hasilnya adalah 23 pangkat 3 Contoh yang ketiga Perhatikan dengan seksama Akar pangkat 3 dari 262.144 Kita pisahkan dulu dari sebelah kanan 1, 2, 3 Cari bilangan yang jika dipangkat 3 Nilainya adalah 262 Atau mendekati 1, 8, 2, 7, 64 1, 2, 5 2, 1, 6 Sudah melebihi Berarti yang kita ambil adalah 6 pangkat 3 6 pangkat 3 sama dengan 216 Kemudian Perhatikan satuannya Yang satuannya 4 adalah 4 pangkat 3 Sama dengan 64 Sehingga hasilnya adalah 64 Pangkat 3 Berikutnya adalah latihan langsung bersama Akar pangkat 3 dari 2197 Kita pisahkan dulu 1, 2, 3 Cari bilangan yang jika dipangkatkan 3 Sama dengan 2 Atau mendekati 2 Yaitu 1 Kemudian perhatikan satuan Yang satuannya 7 adalah 3 Sehingga hasilnya adalah 13 pangkat 3 Latihan yang kedua Akar pangkat 3 dari 9261 Perhatikan 9 Cari bilangan yang jika dipangkat 3 Sama dengan 9 Atau mendekati 9 Yaitu 2 Yaitu 2 Kemudian perhatikan satuannya Dan hasilnya adalah 21 pangkat 3 Latihan berikutnya Akar pangkat 3 dari 42.875 Perhatikan 42 Perhatikan 42 Cari bilangan yang jika dipangkat 3 Hasilnya adalah 42 Atau mendekati 42 Yaitu angkat 3 Yaitu angkat 3 Kemudian perhatikan satuannya 5 Hasilnya adalah 35 Pangkat 3 Latihan berikutnya Akar pangkat 3 dari 474.552 Perhatikan 474 Cari bilangan yang jika dipangkatkan 3 Nilainya adalah 474 Atau mendekati 474 Kita cari 1, 8, 2, 7, 64 1, 2, 5 2, 16 3, 4, 3 Masih belum Ini melebihi Berarti yang kita ambil adalah 7 Kemudian perhatikan satuannya Satuannya 2 Berarti hasilnya adalah 78 Pangkat 3 Demikianlah pembahasan Bagaimana cara mencari akar pangkat 3 Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel Dalam waktu 3 detik Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya